Dan merangkap muatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia. Pemerintah telah menunjukkan core values ASN akhlam yang merupakan akunin dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core values yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Panduan perilaku atau kode etik berorientasi pelayanan yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua adalah ramah cekatan solutif yang dapat diandalkan, dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan tiada henti. Langsung luk. Ini sih pak, mau konsultasi skripsi? Oh ya, silakan luk. Ini skripsi saya, teman di cek ya pak. Sudah lihat ya. Sudah. Oke, yang kemarin udah diperbaiki ya. Sudah pak. Oke, oke. Lalu dua, ya. Yaudah lanjut di penyelitian ya. Baik pak. Nah, ini contoh ASN berorientasi pelayanan. Core values yang kedua adalah akuntabel. Panduan perilaku kode etik akuntabel yang pertama adalah melaksanakan tugasnya yang jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dan yang kedua adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir adalah tidak menyalahgunakan keundangan jabatan. Nah, ini adalah salah satu contoh ASN yang akuntabel dengan menggunakan kekayaan dan barang milik negara dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Core values yang ketiga adalah kompeten. Paduan perilaku atau kode etik kompeten, yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua adalah membantu orang lain belajar. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Sampai di sini kita pahamnya apa yang saya ajarkan? Paham! Nah, ini adalah contoh ASN yang kompeten dengan selalu membantu orang lain belajar. Core values yang keempat adalah harmonis. Panduan perilaku atau kode etik harmonis. Yang pertama adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua adalah suka menolong orang lain. Dan yang terakhir adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Hai bro! Apa? Kan terlihat baik. Selain mana nih? Nanti saya kesalahan ini. Kesalahan. Nah, ini adalah contoh keharmonisan dua orang ASN yang berbeda adalah Core values yang kelima, loyal. Panduan perilaku kode etik loyal. Yang pertama adalah memegang tegur ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setia pada NKRI serta pemerintahan yang besar. Yang kedua menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dan yang terakhir menjaga rahasia jabatan dan negara. Gak boleh hidup rahasia, gak boleh kakan, gak boleh. Nah, ini adalah contoh ASN yang menjaga kerahasiaan negara. Core values yang keenam adalah adaptif. Panduan perilaku atau kode etik adaptif. Yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang terakhir bertindak proaktif. Nah, ini adalah contoh ASN yang adaptif, terus berinovasi, dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Core values yang terakhir adalah kolaboratif. Panduan perilaku atau kode etik kolaboratif. Yang pertama adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua adalah terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang terakhir adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ini adalah contoh ASN yang kolaboratif, dosen membangun kerjasama yang sinergis. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Sampai jumpa di video selanjutnya.